Wakil Presiden RI terpilih Gibran Raka Buming Raka berencana ke Ibu Kota Nusantara, IKNM, setelah melaksanakan momen 17-an di Jakarta. Gibran menjelaskan tujuannya ke IKN untuk menyelesaikan masalah regulasi berkait investasi. Bahkan, dia sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATER. Mungkin saya ke IKN-nya setelah 17 Agustus aja. Kita kan kemarin sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATER untuk menyelesaikan ya misalnya regulasi-regulasi atau peraturan yang sampai sekarang masih mempersulit investasi di IKN, ujar Gibran setelah berusukan di babakan. Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa, 30 Juli 2024. Namun, dia mengeklaim kalau masalah yang sudah dikomunikasikan dengan Kementerian ATER itu sudah selesai. Oleh karenanya, dia ingin ke IKN untuk mengecek hasilnya sekaligus ingin menunjukkan sisi IKNM yang bukan bagian dari pembangunan pemerintah. Namun, mengenai kapan dirinya akan berkantor di IKN, Gibran mengaku belum mengetahuinya lantaran belum dilantik. Jadi nanti kita ke IKN. Tapi, saya pengen nunjukin ke teman-teman media investasi yang bukan istana, yang bukan rumah dinas menteri. Kita mau ngecek selain itu, jelasnya, dilantik juga belum kok, dilantiknya masih lama, tutupnya. Sebelum itu, Presiden RI Jokowi Dodo atau Jokowi sudah lebih dulu berkantor ke IKN, penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Senin, 29 Juli 2024. Lalu, meski sempat molor, Jokowi akhirnya memenuhi janjinya untuk mulai menjajal kantor di IKN pada bulan Juli 2024. Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana, Presiden Jokowi akan bekerja dari ruang kerjanya di kantor presiden yang berada di IKN. Kepala Negara akan menerima sejumlah tamu, serta menggelar sejumlah rapat. Pagi ini, Bapak Presiden akan menerima tamu audiensi dan rapat di ruang kerja Bapak Presiden di kantor presiden di IKN ini, ujar Yusuf saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.